Pondok Pesantren Nasru Ulum Pondok Pesantren Nasru Ulum Dengan membuat timnya unggul 3-0 Tidak ketinggalan pemain depan Nasru Ulum Muhammad Ariel turut menyumbangkan golnya pada menit ke-22 Keunggulan 4 gol ini bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua, kesebelasan Syekh Subakir mencuri kesempatan pada menit ke-36 Dengan gol bagus Adi sehingga merubah skor menjadi 4-1 Namun mental bertanding kesebelasan Nasru Ulum yang bagus membuat serangan kembali dibangun Melalui skema serangan yang apik dan kopak membuat pemain peganti Rifki dengan mudah mengecoh kipar Ali Maksum dan skor 5-1 Selanjutnya 4 gol dari Vicky Adi dan Rifki menutup laga ini untuk kemenangan Nasru Ulum dengan skor telak 9-1 Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV